Ada hal penting, ada hal penting menurut saya. Dari tadi kita muter-muter, muter-muter kenapa ini yang dapat, kenapa tidak. Ternyata saya tadi membuka-buka Undang-Undang Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang nomor 8 itu ada yang dilanggar dalam penyelenggaraan di Pasal 2 terkait dengan asas penyelenggaraan, yaitu transparansi. Terima kasih. Kalau sekarang ada nambah 2 jadi 11. 11 organisasi. Adanya kuota-kuota itu Pak, ini yang travel haji plus ya Pak ya, bukan yang umroh. Maksudnya kan ada juga setahu saya ini ada juga travel tapi baru bisa umroh saja belum bisa haji. Betul, yang haji saja berapa banyak Pak? 500 559 Bisa nggak Bapak memberikan kita daftar siapa saja travel haji itu yang mendapatkan kuota itu Pak? Ada Pak Ceng? Sekarang nggak bisa diberikan? Bisa? Bisa. Boleh diberikan sekarang? Ada? Sudah ada? Apa dasar Bapak memberikan kuota? Apakah terhadap 529 itu sama semua diberikan kuota itu? Jadi saat kita mengumumkan kuota Pak, kita berikan hak yang sama. Hah? Keberikan hak yang sama. Silahkan ini kuota ada. Silahkan isi. Jadi memberikan hal yang sama. Masing-masing di PHK itu Pak ada nomor porsi. Yang pertama sesuai dengan nomor porsinya. Yang masuk di tahun 2024. Sebab begini Pak, demi Tuhan ini saya bicara. Saya sumpah Pak. Ada travel yang datang kemas saya. Pak John dan juga teman-teman. Kawan-kawan semua sudah mendapatkan kuota tambahan Pak John. Berilah kami kuota. Adatnya kami penuhi. Berapa Pak John bicara, Kami penuhi. Kota apa? Saya tidak bermain kuota. Kami berani sekian Pak per kuota. Itu orang yang datang sama saya Pak. Karena mereka saya tahu di Komisi 8 dan saya termasuk orang yang barangkali dianggap menguasai kuota itu. Itu tandanya mereka tidak dapat Pak. Berarti pembagian kuota itu tidak objektif. Mereka perlu. Bahkan berani bayar. Berapa yang saya minta. Pak, apakah memang kondisinya demikian orang yang berani bayar baru mendapatkan kuota itu? Tidak Pak. Kami sudah membuat edaran kepada PHK Pak. Yang pertama adalah untuk mengentah spesi ini bahwa tidak ada dana yang disetok ke Kemenang. Itu adanya suratnya Pak Edaran kami buat. Ya, kalau ke Kemenang mungkin tidak ada Pak. Ada tidak subjektifitasnya saya Bapak sudah disumpah nih. Ada tidak subjektifitasnya tentang pembagian kuota. Oh ini PT ini dapat sekian, PT ini dapat sekian, PT ini dapat sekian. Sebab ada beberapa PT, satu PT yang datang ke saya. Ya, Pak John, mintalah kita kuota itu. Kawan-kawan saya sudah dapat sekian, dapat sekian, sekian. Kami tidak dapat. Ada beberapa yang tidak dapat kami di bawah organisasi ini. Tidak dapat. Kami berani sekian. Apa tanggapan Bapak? Itu bohong tidak mungkin atau bagaimana? Kami pernah mendengar itu Pak. Makanya kami membuatkan surat seperti itu tadi yang saya sebelumnya. Mengapa? Kami di dalam setiap pertemuan dengan teman-teman Pak. Ada di matian staff saya. Saya sampaikan. Yuk, kita sama-sama. Ngeri Pak angkanya Pak. Ngeri. Kami tidak pernah pegang uang sebanyak itu. Sekian sekeratus saja, berani sekian. Waduh. Kalau ada data Pak, bisa sampaikan ke kami, akan kami tindakan lanjut. Kedua, Pak, pertanyaan saya ini sensitif buat kami ini. Ada suatu video disampaikan kepada yang beredar di luar. Saya tidak tahu itu idenya di mana, informasinya dari mana. Bahwa saya, kami Komisi 8 menerima sekian, 3,5 miliar atau sekian miliar. Siapa yang memberikan informasi itu, Pak? Kami tidak tahu, Pak. Fitnah betul ke kami. Kami panjakan berapa orang? 30 orang. Anggota dapat sekian, kapoksi dapat sekian, pimpinan dapat sekian. Siapa yang melemparkan ide itu, isu itu, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Tuhan, sisi yang begitu. Jahat betul memfitnah kami. Saya ingin minta, Pak, daftar ini, nih. Arminereka dapat perdana dapat sekian, Pak sekian. Saya ingin tahu, yang tadi itu tolong di-print. Saya ingin tahu, tuh, dasar yang dari itu itu dapat, apa landasan hukumnya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ada beberapa hal yang memang memungkinkan kita akan meminta. Tadi sebetulnya kalau anak sekolah namanya pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang tadi harus disampaikan. Ada surat yang ditanya Pak Arteria, pada Pak Ajaja. Kemudian juga Pak Hasan, ada yang dimintakan tentang data yang sebelumnya, yang belum diberikan. Kenapa? Pak Saiful Mujab, ada yang belum dijawab sih sebetulnya tadi. Baik, jadi ada apa? Sementara kita tadi bersepakat sampai pukul 22, ada hal penting, ada hal penting menurut saya. Dari tadi kita muter-muter, muter-muter, kenapa ini yang dapat, kenapa tidak. Ternyata saya tadi membuka-buka undang-undang haji, penyelenggaran ibadah haji, undang-undang nomor 8 itu, ada yang dilanggar dalam penyelenggaraan di pasal 2, terkait dengan asas penyelenggaraan, yaitu transparansi. Bab itu yang kemudian kalau nanti dilihat di penjelasannya, bahwa transparansi itu harus ada kemudahan akses terhadap semua informasi terkait penyelenggaraan haji, terkait dengan keuangan, terkait dengan hal-hal lain itu semua ada di dalam daun-daun. Jadi ketika kemudian mengatakan bahwa jika sudah tidak ada lagi, apakah itu sudah ditempuh, transparansinya belum ditempuh. Sehingga ada yang bahkan tidak jauh-jauh orang yang ada di ruangan ini saja, pansus ini saja, bisa tidak mendapatkan informasi, tapi orang lain mendapatkan informasi. Kemudian, dan bahwa mereka punya hak untuk mengetahui tentang hal tersebut tidak dipenuhi, itu berarti sebetulnya sebuah pelanggaran terhadap undang-undang. Bapak-Ibu sekalian, kita akan score pertemuan ini sampai besok, tanggal 10 September 2024, pukul 13. Ada beberapa hal yang kita juga tadi memberikan catatan. Pertama, terkait pertemuan dengan staf khusus Menteri Agama dan juga Biro Hukum. Pak Tomo tolong ya, Biro Hukum. Tadi karena persoalnya akan ada di sejumlah regulasi. Baik, Bu Dia, silakan. Saya itu jadi enggak habis pikir, Pak. Kenapa sih kuota reguler menjadi kuota haji khusus, sementara di haji khusus juga penyerapannya itu tidak mengikuti kaidah kuota berdasarkan sistem. Dan malah ada kecenderungan susah menyerap juga, gitu loh. Iya kan, kalau kuota reguler kan coba kenapa enggak selesaikan di situ. Ini kuota haji khusus, malah akhirnya kita lihat banyak celah, gitu. Iya kan, ini saya jadi, ini aja sih kita kok, loh ternyata haji khusus yang kita pikir itu sesuai daftar tunggu, cepat, ternyata juga tidak terserap. Jadi ini kebijakan yang memang benar-benar harus dievaluasi, Pak. Ya baik, jadi kita harus melakukan banyak perbaikan dalam sistem ini. Untuk bisa melakukan perbaikan, ada banyak yang harus kita gali, karena itu pansus ini ada, maka dari itu kemudian kita akan lebih dalam dan lebih serius lagi membahas, menggali dari para saksi yang akan kita hadirkan. Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita ketika dipandang kita akan memerlukan lagi, akan diberikan undangan berikutnya dan PR-nya harus dikerjakan, gitu kan? Bikin, Bu Ketua. Ya, baik. Sama yang tadi kan saya sudah kasih nomor, nanti tinggal dicek gitu. Sama Pak Saipul ya. Pak Saipul juga saya minta tolong ini, nomernya ini Pak Saipul. Nomornya, nomor awal ya, 10584415. 4415, atas nama Darwajat Hadi Kusuma. Kode porsi gabungnya itu 1066895, atas nama Wargana. Si Wargana itu sudah ditolak sama Kakak Menak, tapi lolos dia langsung main ke KBH-nya sama langsung bypass ke Kanwil. Nah, ini dia bukan mahrum, tapi dipaksakan dan tidak ada ikatan keluarga. Nah, ini sudah ditemukan dia kemarin sudah memasukkan kartu keluarga, kok masih bisa diloloskan, gitu. Padahal sudah jadi perkara nih si Pak Wargana ini. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Bapak-bapak sudah mencatat PR-nya ya. Nanti kita akan tagih. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang diramati Allah, ada banyak catatan, ada satu pengingat dari Kiai Musleh tadi terkait dengan apa yang sedang kita lakukan pada saat ini. Apapun juga yang sedang kita lakukan, tentu ada pencatatnya, pencatat di kanan kiri kita, Rokib dan Atid, apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa membuka dengan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya perbaikan bagi sistem ini, karena ada hal-hal yang memang sudah dilanggar dari undang-undang kita, terutama di pasal asas penyelenggaraannya saja. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita skor rapat kita pada hari ini, sampai besok, Selasa 10 September 2024, pukul 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!